Intro Suami kayak kamu Kamu tuh selalu siap untuk melindungi aku Kapanpun, dari apapun itu Justru aku kayak untuk Ministri kayak kamu Halo para netizen Balik lagi di sang peramal Melihat dengan mata batin harini Semdrawang Heiko Van Der Becken Dan Rangga Azov Ya Bagaimana Ya perasaan yang tersimpan Di hati Rangga Azov Untuk Heiko Van Der Becken Saat ini Yang kita tahu Ketika tampil di hood SCTV kemarin Azov Ya terlihat Ya murung Oke Tak seperti Di ya ulang tahun Ulang tahun SCTV sebelumnya Saat bersama dengan Heiko Van Der Becken Kalian penasaran? Mari kita lihat I can see you From behind You can hear me In your mind Nah mari kita lihat Heiko Van Der Becken Dan Rangga Azov Bagaimana Kita lihat di sini Kita lihat di sini ada Seorang menuangkan air Dari dua kaps ke danau Di atasnya ada bintang-bintang Azov merindukan Ya Dimana Nama mereka Ya nama Azov dan Heiko ini Di elu-elukan Dimana Ya riuh tepuk tangan Oke Memanggil Nama Heiko Van Der Becken Dan Rangga Azov Di atas panggung Megah SCTV tersebut Azov merindukan hal itu Kita buka lagi kartu kedua Yang keluar adalah Three of Swords Kita lihat di sini Ada hati Yang tertusuk Oleh tiga buah pedang Namun apa Mau dikata Yang kita tahu Ya sosok Heiko Van Der Becken Maupun Rangga Azov Saat ini Pilih jalan Masing-masing Saya lihat Ya ada hati yang sedih Dirasakan Heiko Maupun Rangga Azov Tak sepanggung Di hood SCTV kemarin Tak seperti Di ulang tahun SCTV Yang lalu-lalu Kita buka lagi Kartu ketiga Yang keluar adalah Kenaik Offsword Kita lihat di sini Ada kesatria Memanggil Sebuah pedang Naik kuda putih Berat Ya Yang dirasakan Rangga Azov Berjuang tanpa Heiko Van Der Becken Oke Nah kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Tunjukkan wajah murung Sosok Rangga Azov Tak seperti di Ulang tahun SCTV Yang lalu-lalu Ya Azov sumberingah Bersama dengan Heiko Van Der Becken Pertanda apakah ini Mari kita lihat Kartu keempat Yang keluar adalah King of Pentacle Kita lihat di sini Ada raja Memanggil Satu buah koin Raja ini Duduk di sana Nah saya lihat Lebih hijau lagi Yang kita tahu Yang nama Rangga Azov Ya Terbang tinggi Bersama dengan Heiko Van Der Becken Tak dipungkiri Ya Sasat indah itu Oke Sulit Dilupakan Rangga Azov Kita buka lagi Kartu kelima Yang keluar adalah War of Pentacle Kita lihat di sini Ada seorang Memegang erat koin Koinnya Meskipun saat ini Rangga Azov Sudah ya Sangat berkelimaan Watery Yang namanya besar Jagat Entertainment Ini imbas bersama Dengan Heiko Van Der Becken Namun Saya lihat lebih hijau lagi Sebenarnya Masih ada yang kurang Berdasarkan niat Tanpa Heiko Kita buka lagi Kartu ke enam Yang keluar adalah Three of Cups Kita lihat di sini Ada tiga orang wanita Mengangkat tiga buah cups Apalagi yang kita tahu Sosok Rangga Azov Di hood SCTV Tidak terlihat Ya Bersama sosok Captain Hederman Apakah ya Azov menjaga Hatinya Heiko Oke Mari kita buka lagi Tiga kartu yang berikutnya Ya Apa perasaan tersimpan Di acara Hanga Azov Untuk Heiko Van Der Becken Saat ini Ya Mari kita lihat Kartu ke tujuh Yang keluar adalah Will of Fortune Kita lihat di sini Ada lingkaran Di sekitarnya Ada Dewa-Dewa Ya Saya lihat lebih hijau lagi Azov harapkan Keberuntungan Demi keberuntungan Ya Meskipun dirinya Tanpa Heiko Van Der Becken Namun Saya lihat Azov bakal lebih beruntung Jika bersama dengan Heiko Van Der Becken Kita buka lagi Kartu ke delapan Yang keluar adalah Sargumen Kita lihat di sini Ada malekat Ada orang-orang beruat Dan ada tsunami Mau datang Pahir hal Tuhan telah berikan Dan tunjukkan Tanda-tanda Bahwa Azov ini Harusnya Dipersatukan Diduetkan dengan Heiko Van Der Becken Yang kita tahu Ya nama Rangga Azov terlihat sedikit Murun Tanpa Heiko Saat ini kita buka legal Terakhir yang keluar adalah The world Kita lihat di sini Seorang berada Meningkaran Di sekitarnya Ada dewa-dewa Saya lihat Lebih jauh lagi Banyak para fans di luar sana Para fans Heiko Van Der Becken Yang memang Terobati rasa Rindu Ketika melihat Sosok orang Gak Azov dan Heiko Di world STP kemarin Meski Tak sepaket Three of Cups Azov masih menjaga Hatinya Heiko Van Der Becken Makanya Sosok orang Gak Azov Terlihat ya Bersama dengan Sosok Ketel Heiko Van Der Becken Meskipun yang kita tahu Saat ini Rangga Azov Telah memiliki materi Sangat berlimpah Namun Masih ada yang kurang Terasakannya Tanpa sosok Heiko Van Der Becken Karena bersama Heiko Van Der Becken Azov mendapatkan Segalanya Karir yang cemerlang Dan Para fans di luar sana Kena Ketika Opsward Ada perjuangan Yang terasa Rangga Azov Yang lebih berat Tanpa sosok Heiko Van Der Becken Three of Swords Yang adalah sesedih Yang terasa Rangga Azov Begitu juga Dengan Heiko Yang mereka Tak dipersatukan Dalam satu panggung Di Hood SCTV Kali ini Tak seperti Hood SCTV Yang lalu-lalu The Star Azov merindukan Saat-saat Nama mereka Di elu-elukannya Mana-mana Ya Saat Seorang keriu Memanggil nama Heizover Ketika Azov Dan Heiko Di panggung Di ulang tahun SCTV Yang lalu-lalu Ya Azov merindukan Saat itu Nah kawan-kawan Bagaimana menurut kalian Doakan mereka Itu saja Doakan Azov Dan Heiko Bisa ya Bersama-sama lagi Seperti dahulu kalah Boleh komen di kolom lintar Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Bersama-sama lagi Bersama-sama lagi Bersama aku berjalan Bersama aku berjalan Bersama aku berjalan Bersama aku berjalan Bersama aku Bersama aku berdala Tuh Terima kasih telah menonton